Intro Shalom Bapak Ibu Sudara Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Sudara di dalam konten saya ini Dan saya berdoa biarlah konten ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu Sudara yang selalu setia untuk menyaksikannya Kalau Bapak Ibu Sudara diberkati tentunya Bapak Ibu Sudara bisa men-sharekan ini kepada teman-teman yang lain Supaya mereka juga boleh diberkati Bapak Ibu Sudara Nah saya ambil tema kali ini Hai Orang Kaya Saya yakin semua kita senang berteman dengan orang kaya Sebab tentunya ada sesuatu yang kita bisa harapkan dari orang tersebut Dan kita lihat bagaimana orang kaya pasti banyak orang yang selalu mau berada di dekat mereka Namun Bapak Ibu Sudara Konten kali ini justru memperingati atau memperingatkan kepada setiap orang-orang kaya Untuk mereka boleh benar menjalani kehidupan Dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka Untuk mereka bertanggung jawabkan kepada Tuhan pada akhirnya Sebab kita yakin bahwa semua kita setuju kalau saya katakan segala sesuatu yang kita miliki hari ini Itu semua datangnya daripada Tuhan Jadi segala sesuatu yang kita punya hari ini Itu adalah segala sesuatu yang Tuhan titipkan bagi setiap kita Untuk kita kelola dengan baik Nah Bapak Ibu Sudara sebelum saya berbicara mengenai orang kaya ini Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak terima kasih dalam hidup kami ini Engkau selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami Bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan Terima kasih Bapak untuk segala nikmat yang kau berikan dalam hidup kami Sehingga kami boleh menikmati berkatmu sepanjang hidup kami ini Namun ingatkan setiap kami Bapak bahwa segala sesuatu yang kami miliki Segala sesuatu yang ada pada kami hari ini Semua itu datangnya hanya daripadamu Bapak Sehingga kami boleh dengan bijaksana Dengan hikmat daripadamu kami mengelola Segala sesuatu yang kau percayakan itu Sehingga kami boleh mempertanggung jawabkannya Pada akhirnya dihadapanmu Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah engkau membuka pikiran kami Engkau memberikan pemahaman yang benar kepada kami Untuk kami boleh melakukan apa yang kau inginkan dalam hidup kami Terpujilah namamu Bapak kekal selama-lamanya Haleluya Amin Baik Kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara 1 Timotius 6 ayat ke-11 sampai ke-21 Judul dari Perikob ini pesan penutup Tetapi engkau hai manusia Allah Jauhilah semuanya itu Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengiklarkan Ikrar yang benar itu juga Di muka Pontius Pilatus Kuserukan kepadamu Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa Satu-satunya dan yang penuh bahagia Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut Bersemayam dalam terang Dan yang tak terhampiri Seorang pun tidak pernah melihat dia Dan memang manusia tidak dapat melihat dia Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal Amin Perhatikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap ada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan membagi Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta Sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup yang sebenarnya Hai Timotius Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu Hindarilah omongan yang kosong Dan yang tidak suci Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari Apa yang disebut pengetahuan Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman Kasih karunia menyertai kamu Saya kutip sekali lagi ayat 17b Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini Agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap kepada segala sesuatu yang tidak tentu Seperti kekayaan Melainkan kepada Tuhan Yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Ada sebuah kisah Tentang segelas air Bapak Ibu Saudara Air dalam gelas itu pada mulanya Diberikan kepada seseorang perenang Namun apa yang terjadi Perenang itu menolaknya Mengapa demikian Karena pada saat ia berenang Mungkin ia telah minum begitu banyak air Sehingga perenang itu tidak membutuhkan segelas air Makanya jarang sekali kita dengar Perenang itu kehausan Akan menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali Bapak Ibu Saudara Seandainya segelas air itu diberikan kepada seseorang Yang sedang berlari Atau di dalam pertandingan lari Mungkin dia sudah lari sepanjang 5 km Maka pelari itu akan sangat segera menyambar Dan meminumnya dengan nikmatnya Karena segelas air itu Begitu berharga bagi dirinya Firman Tuhan dapat diibaratkan seperti segelas air Ketika kita menjadi sangat haus Seperti tanah yang kering Maka air itu akan meresap ke dalam tanah dengan baik Itu sebabnya Jadilah pribadi yang selalu haus Akan firman Tuhan Maka kita akan mampu untuk menyerap berkat-berkatnya itu Dengan sebaik-baiknya Saat kita akan menerima berkat dari Tuhan Maka kita harus sudah mempersiapkan diri Untuk menerima berkat-berkat itu dengan baik Menjadi pengelola berkat-berkat itu dengan baik juga Sebab jika kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik Maka semua berkat-berkat itu akan terbuang Dengan sia-sia Bagaimana hal itu bisa terjadi Bukankah sering kali kita jumpai Ada orang yang sangat kaya Tetapi mereka tidak dapat menikmati kekayaan mereka Sebab hidupnya penuh dengan stres Sebab hidupnya selalu merasa kurang dan kurang Ingin selalu lebih dan lebih lagi Tidak pernah merasa puas Dan tidak pernah bisa menikmati Apa yang mereka sudah miliki Itu sebabnya Berkat adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kita Apa saja itu? Hati yang penuh kedamaian Itu adalah berkat Sekalipun masih ada begitu banyak tantangan dan persoalan Yang menekan dalam hidup kita Namun hati tetap penuh dengan kedamaian Dan itu berkat Yang sesungguhnya Rumah tangga harmonis Anak-anak yang baik Yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mengukurnya dengan uang Bahkan dapat tidur dengan nyenyak Menjadi sesuatu yang amat bernilai mahal Sehingga tidak semua orang dapat membelinya Semua ini adalah sebagian kecil dari contoh berkat Tuhan Yang tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan yang kita miliki Dan tentunya semua Kita pernah mendengar Dan membaca tentang suatu ungkapan Yang berisikan kebenaran Yaitu What money can buy Tidak semua hal dapat kita beli dengan uang Meskipun kita memiliki uang yang begitu banyak Karena semua itu hanya berkat yang datangnya dari Tuhan Sebagian besar masalah dalam kehidupan ini berasal dari Ketidakmampuan kita untuk menunda rasa puas Itu sebabnya Pengkotbah 9 ayat yang ke-11 katakan Merubah seluruh paradigma kita dan mengingatkan kita Yaitu Lagi aku melihat di bawah matahari Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat Juga roti bukan untuk yang berhikmat Kekayaan bukan untuk yang cerdas Dan karunia bukan untuk yang cerdik-cendikia Karena waktu dan nasib dialami mereka semua Kekayaan bisa dicari dengan kekuatan manusia Bapak Ibu Sudara Baik itu yang halal maupun dengan cara yang tidak halal sekalipun Tetapi berkat Tuhan sepenuhnya adalah pemberian Tuhan Dan haknya Tuhan Dia mau kasih siapapun kita tidak pernah bisa menuntutnya Itu sebabnya Kita tidak perlu kaya untuk bisa mendapatkan berkat Karena Tuhan menyediakan bagi setiap orang Yang mencari Tuhan Dan hidup berkenan baginya Sebagaimana tertulis di dalam kitab Masmur 63 ayat yang kedua Ya Tuhan Engkaulah Tuhanku Aku mencari Engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus Tiada berair Sudahkah kita merindukan Tuhan seperti itu Bapak Ibu Sudara? Ataukah kita hanya sibuk mengejar kekayaan Dan tidak pernah bisa merasa puas Sehingga kita tidak bisa menikmati berkatnya yang telah kita terima Jangan lupa Bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya Jadi payah kita tidak dapat menambahinya Bahkan firman Tuhan memperingatkan setiap kita Apa gunanya seseorang memiliki dunia Kalau ia kehilangan nyawanya Itu sebabnya Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui Sebab ketika kita menemukan Tuhan Maka kita mendapatkan Segala yang kita butuhkan Ku mencari wajahmu Yesus kekasihku Bukan karena apa yang kau buat Tapi karena cintamu Ku hampiri tatamu Ku hampiri tatamu Oh Yesus rajaku Bukan karena kebutuhanku Tapi karena hatimu Ku percaya mujizatku nyata Selalu ada Selalu ada Tak pernah berubah Namun aku lebih perlukan Dan kekuatanmu Dan kekuatanmu Menopang hidupmu Ku percaya berkatmu melingat Tak akan pernah kekurangan aku Tak akan pernah kekurangan aku Namun aku lebih perlu Hati yang bersyukur Hati yang bercaya Bahwa Segalanya akan indah Pada waktunya Jangan hanya mencari tangan Tuhan Tapi carilah wajahnya Maka kau tidak akan kehilangan Sesuatu pun yang baik Jangan hanya mencari berkatnya Tapi cari sumber berkat itu sendiri Maka kau tidak akan pernah kehabisan berkat Seumur hidupmu Ada banyak orang mencari Tuhan Hanya untuk mengejar berkat Bahkan ada banyak orang Memberikan persembahan Atau perpuluhan Dengan perhitungan Bahwa dia akan dilipat Gandakan Dikembalikan Tuhan Bapak Ibu Saudara Percaya Bahwa ketika kita mencari Tuhan Mencari wajah Tuhan Maka tanpa kita harus minta pun Tuhan pasti Akan memberikan yang terbaik Dalam hidup kita Mari sekali lagi sama-sama Kita cari wajah Tuhan Ku mencari wajahmu Yesus kekasiku Yesus kekasiku Bukan karena Apa yang kau buat Tapi karena Cintamu Ku hampir Tatamu Oh Yesus Ku percaya Mujizatmu Ku percaya Mujizatmu Nyata Selalu ada Tak pernah berubah Namun Aku lebih perlu Terima kasih Dan kekuatan Kekuatanmu Menopang hidupmu Dan kekuatanmu Ku percaya Berkatmu Kelinga Takkan pernah Kekuatanmu Takkan pernah Takkan pernah Kekuatanmu Takkan pernah Kekuatanmu Menopang hidupku Kupercaya mujizatmu nyata Selalu ada, tak pernah berdua Namun, aku lebih perlu Kan kekuatanmu menopang hidupmu Kupercaya bekat memelingkau Takkan pernah kekurangan aku Namun, aku lebih perlu Hati yang bersyukur Hati yang percaya bahwa Segalanya kan indah pada waktunya Segalanya kan indah pada waktunya Kami percaya Ada waktunya Kau jadikan indah Segalanya Segalanya Carilah Tuhan sekali lagi Selama dia berkenan untuk ditemui Bekerjalah selama masih siang Maka akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun dapat bekerja Itu sebabnya segala sesuatu Ada waktunya Ada waktu untuk menabur Ada waktu untuk menuai Ada waktu untuk memberi Ada waktu untuk menikmati Segala sesuatu yang Tuhan sudah beri bagi kita Sekali lagi, jangan andalkan apa yang ada pada kita hari ini Sebab segala sesuatu itu fana Namun carilah sesuatu Yang bernilai kekekalan Yaitu Tuhan Haleluya Bapak pemilik hidup kami Saat ini kami memiliki begitu banyak hal yang luar biasa Yang ingin kami raih dalam hidup ini Dan kami telah mengukir semua rencana apa saja yang bisa Menolong kami untuk mencapai sasaran kami itu Akan tetapi saat ini kami menyadari Bahwa tidak akan pernah ada satu pun impian kami Tidak akan pernah ada satu rancangan atau pikiran kami Yang dapat kami capai Atau semua itu akan tergenapi Jika engkau sebagai pemilik hidup kami tidak merestui Semua impian, rancangan, dan pikiran kami itu Sebab kami sadar ya Bapak Kami ini hanyalah seorang manusia dalam dunia yang sangat luas ini Namun demikian pun Engkau selalu menaruh perhatian khusus Di dalam penggenapan atas semua jalan, pikiran, dan rancanganmu yang luar biasa Atas hidup setiap kami Engkau sendiri yang telah mengurapi Orang yang dipandang tidak penting Dan meletakkan mereka Di atas tatah kasih karuniamu Engkau sendiri yang telah memilih mereka yang paling diabaikan Dan tanganmu sendirilah yang menjadikan mereka kuat dan penuh kuasa Itu sebabnya saat ini dengan penuh kerendahan hati Kami meminta restumu Atas setiap impian, harapan, rencana Dan setiap apa yang kami pikirkan Dan juga restumu pada setiap langkah yang kami ambil dalam perjalanan hidup ini Dan mencapai apa yang telah kau tetapkan bagi kami Apa yang ada di depan kami pada hari esok kami Pada masa depan kami Jadilah sesuai dengan gandam Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan Amin